Intro Selamat siang, sahabat Inu Saat ini saya lagi berada di salah satu garasi dari perusahaan logistik Yaitu di garasi indah dari Mrogrup Yang berada di Jakarta Utara Nah hari ini saya kesini mau melihat Yang mana perusahaan Gandino Group ini sudah mencoba strainer Dimana sih pemasangan strainer itu atau dimana sih strainer itu dipasang Yuk kita lihat langsung di kendaraan Nah posisinya disini teman-teman Nah sahabat Inu Strainer ini dipasang setelah tanki Jadi kalau kita melihat flow dari fuelnya Flow fuel itu dari tanki masuk ke strainer Nah masuk ke strainer ini Dan bahan bakar yang kandungan gelnya minim dia akan naik ke atas Kemudian disaring ke filter Salah satu fungsi dari strainer itu Dia adalah sebagai pemecah gel Dan meringankan kerja si filter atau filter solarnya Jadi bahan bakar sebelum disaring itu dipecah dulu gelnya Nah kenapa sih harus dipecah gelnya? Nah saat gel-gel ini tersaring akan mengendap dan menjadi kotoran Strainer ini selain dari pemecah gel Dia juga meringankan kerja si fuel filternya Karena disini sudah ada saringannya Dan strainer ini perawatannya Ini buang gel yang ada mengendap di bawah Tinggal dibuka Jangan lupa kalau udah dibuka di pencangin lagi tutup Dari beberapa yang sudah dipasang Ini dapat membantu mengurangi cost maintenance Kenapa sih mengurangi cost maintenance? Dengan kendaraan yang menggunakan biosolar ini Otomatis kita akan mempercepat umur ganti dari fuel filternya Nah untuk penggunaan biosolar ini Dengan plus strainer Stariner ini meringankan dari kerjanya fuel filter Nah dari kerjanya fuel filter kita ringankan Yang otomatis teman-teman atau sahabat ini Sebelumnya penggantian lebih tepat sekarang Bisa lebih lama untuk penggantian si fuel filter Mungkin itu aja yang saya sampaikan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya